Saatnya langsung ke intinya. Chelsea punya sepotong pie berbentuk segitiga, Mike dapat irisan lemon bulat, dan Ashley sedang melihat irisan daging persegi. Chelsea, dengan hormat, silakan hitung mundur dan kita bisa mulai. Eee, guys, panasnya sudah berubah sampai seribu derajat di mulutku. Ada yang punya susu? Oh, astaga, bibirnya seperti dicabut. Untung daging ini nggak pedas dan nggak pernah asam. Dan itu dia kenapa aku akan meluangkan waktu untuk menikmati yang ada di piringku. Aku nggak iris sama kalian berdua. Oke, siapa yang milih dan mengambil sepotong pie paling tumpul yang bisa dimakan? Dan lemon paling pahit juga. Tidak yakin siapa yang memilih hidanganku, tapi aku anggap aku beruntung di babak ini. Sangat lezat. Aku mau lebih banyak kalau kalian punya. Apa kau melihatnya, Chelsea? Dia ada di surga ketujuh saat kita menderita di sini. Mari, kita ajari dia satu atau dua hal. Aku masih bisa memenangkan ini. Eh, cuma lemon, cuma lemon. Dan ini dia. Selesai. Siapa yang terbaik dari yang terbaik? Satu hal yang pasti, pasti bukan aku. Bagaimana kalau sambutan hangat yang menyenangkan untuk wasabi, saus pedas, dan mayonaise? Kenapa pada cemberut nih? Nggak ada yang bilang tantangan ini yang bakal gampang. Tidak ada gunanya menunggu. Oh, tidak. Itu hanya angka 0 yang ditarik dalam mustard. Artinya, tidak ada alasan untuk takut. Aku nggak suka mayu. Cuma ngeliat ini aja, udah cukup bikin aku mual. Dan aku harus memakan semuanya. Aku terus terbakar hari ini. 99 masalah. Tapi mustard bukan salah satunya. Setidaknya berikan aku mayonaise rendah remak. Ini tidak ada rasanya. Selamat, nona-nona. Kalian kalah. Jangan pernah menantang kecitaanku pada saus pedas. Tidak ada istirahat untuk orang hebat. Tantangan berlanjut. Tuntupan burger yang indah, keripik segitiga, dan mie yang menawan menunggu cinta dan perhatian kalian. Ini adalah ronde yang menarik. Tidak dilakukan lagi. Wow, itu sakit. Wah, girls. Kalian melakukannya dengan baik sejauh ini. Burger adalah kesukaanku. Merasa kesulitan, girls. Kamu kali yang kesulitan. Kamu tahu, aku menang. Asli, saatnya aku dan kamu berjuang untuk di tempat kedua. Terima kasih, Kapten. Ada sesuatu yang aku mau tunjukkan padamu. Sebelum kamu mulai merayakan remah-reman di piringku, lihat sendiri. Ya, kamu masih punya menara burger miring di depanmu. Sepertinya, hanya kami para gadis yang akan merayakannya kali ini. Tantangan yang memucah belah. Sementara Mike istirahat, izinkan aku mengingatkanmu untuk subscribe seluruh kami tentang tantangan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita punya irisan kue, kelapa bulat, dan mentega kubus. Yum-yum dan yak. Asli, tantangan ini kayaknya jadi semakin buruk buat kamu. Maaf, Bung. Tapi, seperti yang kita semua tahu, tidak ada yang namanya kelapa persegi. Ya, terima kasih untuk fakta menyenangkan itu, Mike. Tapi, kenapa aku tidak dapat kue persegi? Maaf, As. Makan itu sudah diambil. Baik banget kamu bilang gitu, Chelsea. Aku gila karena kelapa. Ini rasanya kayak dibawa ke pantai yang cerah. Aku duduk di bilik kecil yang nyaman di toko roti Perancis yang imut. Kayak mau pingsan rasanya. Dan aku akan mati bahagia juga. Benarkah, Chelsea? Aku nggak tahu kamu suka banget manisan. Satu di tepi laut, yang satunya ada di kafe, dan aku di sini kembali ke dunia nyata seperti biasa. Duduk di kursi plastik besiap untuk makan balok mentega yang menjijikan. Kalau kalian kasihan padaku, beri aku semangat dengan like video ini. Pertama-tama, burger lalu air kelapa hari yang luar biasa. Baiklah, baiklah, Mikey. Tapi coba tebak, kamu kalah lagi. Seriusan? Ya, aku nggak lihat. Sedih banget. Aku rasa itu yang namanya menikmati. Dan kita masih lanjut. Chelsea, aku harap kamu suka keju bau. Mungkin bentuknya agak meningkatkan rasanya. Mike melihat 3-0 dengan Oreo. Dan asli, ini akan menghiburmu. Waffle Belgia persegi. Oh, Oreo ku. Siapa yang tidak suka makanan ini? Tantangan terbaik. Aku harus tuju denganmu kali ini, Mike. Waffle dengan slice strawberry? Camilan kecil terlezat yang pernah ada. Oh, bagaimana denganku di sini? Santalai dan nikmati apa yang ada di depanmu. Pikiran terbaik ditambah sikap yang baik sama dengan hari yang baik. Dijamin. Tidak ada yang memaksamu untuk ikut dalam tantangan hari ini. Nanti kalau kamu belum melihat datanya, kadang kamu beruntung, kan? Mau balas dendam? Aku mau lihat kalian berdua mencoba dan menggigit segitiga yang bau ini. Tapi kalian tahu, aku akan melenyap. Kekan potongan ini dari muka bumi. Lihat aja. Aku bisa melakukan ini. Akhirnya, kali ini aku jadi timpon menang. Aku bangga padamu, Ash. Apa kabar, Chelsea? Kamu bisa berhenti sekarang. Oh, tidak. Aku dapat wahi. Kalau kamu tidak bernafas pakai hidung, keju bau ini terlihat sangat lezat. Aku akan menghabiskan semua ini. Oke. Selamat makan. Kerucut es krim, donat bundar yang indah, dan sebongkah lelehan coklat susu di mulutmu. Permen dan camilan untuk satu dan semua. Aku bilang kalian semua pemenang di sini. Tidak ada yang ngeluh, kan? Sekarang tinggal lihat siapa yang akan jadi pemenang. Makan, boys and girls. Tidak ada yang kesulitan di ronda ini. Oke. Kalian berdua bisa bergantian memberi selamat padaku. Karena aku pemenangnya. Terbaik kedua jatuh ke tangan Chelsea yang cantik dan asli. Karena kemenangan bukan lagi pilihan, mungkin kamu mau memberi kami coklat batanganmu? Untuk apa lagi, teman, jika tidak saling berbagi, iya kan? Kamu selalu bisa mengingatkan kami. Kalau kita bicara tentang coklat, bukan demi makanan. Buka folder kalian dan... Jessica harus menggigit. Rahel hanya diam. Dan asli harus menjilat sesuatu. Dan ini hidangan pertamamu. Ikan dengan krim kocok di atasnya. Hmm, cocok buat perut keloncongan. Aku bahkan tidak mau menyintuh makanan itu. Semua buat kalian, deh. Dan asli, pemberani seperti biasa, dia melakukannya tapi tidak yakin dibiasa tahan. Tapi, hey, itu penting untuk percobaan pertama. Kamu siap, Jess? Makanlah sedikit atau kelaparan. Pilihan ada di tanganmu. Oke, berhenti. Tidak, jangan biarkan itu terjadi. Ikannya telah berubah jadi brokoli. Bukan pertukaran yang buruk ya. Setidaknya nggak paham. Ronde kedua. Mari kita lihat siapa yang melakukan apa dan lihat makanan apa yang harus dimakan oleh salah satu dari kalian. Bisa lebih buruk ya? Baiklah, Jessica. Selamat kali ini. Rahel, siapkan nyalimu. Dan asli, lagi. Ayo mulai, nononolapar. Asli, kami tahu kamu lah yang berani dan tidak ada yang perlu ditasukan untuk menjilati kulit telur. Rahel beruntung di babak pertama, tapi sekarang kita akan lihat terbuat dari apa kamu. Ayolah. Oh, renyah. Wow, tapi itu sangat tidak mengunggah selera. Untung Rahel dan bukan kita ya. Kerja yang bagus. Bisakah kalian merasakan ketegangannya? Apa yang menunggu wanita cantik kita di ronde ketiga? Angkat, dan lihatlah. Dan siapa nih yang paling berani? Iuh, makanan kucing. Sefkiara, kamu lebih buruk dari wanita kafetaria yang kejam dan tidak penyayang. Tapi, aturan adalah aturan dan permainan harus dimainkan. Pilih tugas kalian ya. Jessica harus menjilat kelezatan ini. Rahel harus merasakan suapan penuh dan asli, kamu beruntung kali ini. Jess, kamu duluan. Bersiaplah dan dapatkan geliranmu. Siapa tahu bisa berubah jadi enak, kan? Ehh, kerja yang bagus. Terus yakinkan dirimu kalau nanti ada hadiah dan bisa makan sesuatu yang enak, seperti kue. Suara apa itu? Si Rina, ada apa ini? Ah, aku tahu Rahel akan dihukum karena menolak pelupartisipasi. Ini dia untukmu, Nona. Bagaimana perasaanmu? Paket. Jangan puang waktu dan mulailah. Aku lihat kalian semua bersemangat untuk mulai randa keempat. Coba lihat apa hidangan untuk kalian berikutnya. Oke, ini sangat aneh. Dan aku tidak yakin apa itu sebenarnya. Ini kenyal? Jelly? Bukan kayaknya. Ah, itu si piring slime untuk disicipi. Oke, Jess, kamu aman. Rahel harus mencoba dan Asli melakukan tugasnya kayak biasanya. Tidak bisa nyara sekarang ya. Asli, seluruhkan bakat kucingmu dan jilat. Dan apakah kamu tahan? Mungkin tidak terlalu buruk setelah semua yang kamu lakukan. Oh, tidak. Semoga berhasil dan mungkin selama tinggal, Rahel. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Yik, mengerikan. Tapi kamu berhasil mengesankan. Oke, angkat tutupnya dan... Wow, kue. Akhirnya kalian dapat sesuatu yang enak. Mari kita tentukan siapa penangnya. Mulai. Oke, Jessica. Jessica, ambil kuenya. Rahel akan diberikan kelaparan dan Asli sama seperti biasanya. Asli, sisakan aku sedikit dong, oke? Kayaknya Asli berusaha keras kali ini. Jika dia bisa, dia mungkin akan menjelak seluruh makanan dan nampannya sekalian. Tapi ada yang nggak beres? Apa itu pedas? Oh-oh. Ya, itu memberi tanda untuk Jessica apa yang harus dihindari di sana. Dia harus mengingit yang besar lalu menelannya. Karena semua prosti yang mencurigakan sudah hilang, Jessica dapat kue yang enak dan nggak aneh-aneh. Bukankah itu bagus? Karena berakhir bahagia, mari kita lanjutkan. Dengan setiap ronde, semuanya jadi lebih menakutkan dan mengegangkan ya. Apa yang menunggu kalian bertiga kali ini? Mari kita selesaikan tugas kalian terlebih dahulu. Dan, rasong, jilat, dan gigit. Tunggu, kue lagi? Ini tidak mungkin. Ayo, Jess. Kamu udah dapat tadinya tadi. Sekarang, biarkan mereka berdua menikmati sesuatu. Ayo, Rahel. Jilat dulu sebelum orang lain melakukannya. Hmm, ini sekarang kue itu milikku. Hei, itu sama sekali tidak adil. Kalian berdua hentikan. Sepertinya sudah terlambat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Saat kamu lapar, persahabatan dan aturan seringkali bisa ditinggalkan. Tidak seperti nomor makhluk terkecil dari sepotong kue itu. Enak? Nah, kalian beruntung. Menurut kalian, akan jadi apa kali ini? Tipuan atau permen? Apa? Kaktus? Wow, ini tidak akan semudah randa yang tadi. Baiklah, nana-nana, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kalian pikir mengganti folder akan menyelamatkan kalian? Jangan jadi penakut dong. Asli akhirnya lolos dari yang satu ini. Jessica harus mencilat dan Rahel berakhir dukungan tenggas yang berat. Jess, kamu duluan. Wow, bagaimana kamu melakukan itu, Jess? Bukankah itu menyakitkan? Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Tipuan. Langkah yang bagus, Nona. Kamu bisa acting kayak gitu ke sirkus kalau kamu mau. Tapi itu bolehlah. Rahel, waktunya untuk melangkah dan bukalah. Tenangkan dirimu dan tunjukkan seberapa berani kamu. Berhenti. Ini hanyalah permainan. Ini hadiah untuk keberanianmu. Wow! Hei, kalian berdua mundur. Ini milikku. Ups, harusnya jangan pelit. Sekarang melihat apa yang terjadi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ini hanya akan bertambah buruk. Baiklah, selamat makan semuanya. Saatnya makan. Ayo kira, coba dan ikuti. Apu kamu yakin ini bisa dimakan? Ini patut dipertanyakan. Masakan asi ya, sayang. Di sana ada ikan mentah yang lezat, jadi terima kasih tidak ada hari ini. Hei. Apu kamu berbicara tentang sushi? Aku pasti senang kalau kami harus makan sushi sebagai gantinya. Tapi salad? Uh, tidak untukku. Ini terlihat seperti sesuatu yang bisa bikin keracunan, tau? Baiklah, aku masih hidup dan sehat, jadi berhenti merengek. Tidak, tidak. Aku tidak bisa. Ini terlalu buruk untuk dimakan. Aku bahkan tidak bisa walaupun dipaksa. Kamu membiarkan tampilan itu mempengaruhimu. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Jangan bernilai buku dari sampulnya. Nah, sekarang kamu kalah di babak pertama. Kenapa kamu masukkan sisa makananku ke dalam ember? Jangan khawatir, Kiera. Kamu akan segera tahu. Aku penasaran di kedua apa yang kita lakukan. Wow, kita diberi sedikit kebakan jeruk asam. Gimana menurutmu, Mike? Secara perbadi, aku siap untuk apa saja dalam hal makanan, selain puasa. Motoku adalah makan apa yang ada di depanmu dan biarkan perutmu mengetahuinya. Kalau aku mengikutinya, kemenangan adalah milikku. Wow, ini super-super asam. Apa yang tidak akan kita lakukan untuk disebut juara, kan? Tapi walaupun aku berusaha untuk tetap membuka mata untuk melihat hadiahnya, lemon ini membuat mulutku menutup mata dan mulutku. Kayaknya aku mau nyerah aja deh. Ambillah dariku profesional sejati, semakin kamu tidak memikinkannya, semakin tidak buruk. Dan kerumuhan menjadi sangat liar. Dan lihat, Mike sekarang menang lagi. Sekarang saatnya memeras jus lemon, segar ke dalam wadah rahasia. Aku bisa melanjutkan dan merayakan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Wow, cheetos. Aku bisa makan ini sampai sapi-sapi pulang. Serahkan punya aku dan aku akan meletuskannya. Lalu, hentikan aku kalau bisa. Jangan menghitung ayam sebelum menetas, Mike. Perhatikan dirimu sendiri ya oke, Kira. Menurutmu aku tidak bisa kembali dari dua kekalahan itu? Lihat saja, sayang. Aku akan mengejutkanmu. Seringnya kesombongan dan arogansi jadi kejatuhan seorang pahlawan. Hei, emang itu boleh? Tidak ada yang bilang aku bisa melakukan itu. Itu yang kamu mau, Kira. Suka atau tidak, mister, kali ini aku juaranya. Kira, Kira, Kira. Dan sisa makanan yang gak habis akan disumbangkan untuk amal kita. Sudah kubilang, jangan sombong. Dan selanjutnya ada buah terbesar, tersegar, dan terenak yang pernah ada. Yum. Aku akan mempercayai ini jadi dua, jadi kita berdua bisa ambil sendok dan kontes ini bisa dimulai. Ini aku mempertaruhkan banyak uang untuk siapa yang paling haus di antara kita. Uh, jangan lupa untuk melakukan bijinya yang mencoba menghalangiku dari kemenangan. Apa kamu lihat itu? Aku adalah senaman mesin semangka. Kalau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku semudah itu di ronde terakhir, kamu salah besar. Jangan harap aku bersihkan pelunak hanya karena kamu perempuan. Semuanya adil dalam tantangan. Untuk memenangkan kompetisi ini, kamu tidak hanya harus kuat, tapi juga lebih pintar dari lawanmu. Dan aku kebetulan punya otak dan otot, jadi waspadalah. Maaf, aku tidak menyesal. Kamu kalah lagi. Aku tuangkan buru melon encer ini untuk mengenang kekalahanmu. Jadi yang terbaik adalah beban berat untuk ditanggung, tapi seseorang harus melakukannya. Dan jelas itu bukan kamu, Kiera. Jangan benci pemainnya, benci permainannya. Semua ini mulai membuatku khawatir. Ya, selamat malam, seseorang makanan. Wow, es krim. Asal tahu aja, Mikey, kamu tidak punya peluang bola salju kali ini. Makan segelas es krim jadi spesialisnya siku selama bertahun-tahun. Baiklah, Kiera. Aku janji kepadamu, tidak peduli seberapa buruk otakku membeku, aku tidak akan membiarkanmu menang. Ya, meskipun aku sangat kedinginan, berbaring di tempat tidur dengan suhu minus, aku tidak akan menyerah. Sedikit bicara, dan lebih banyak es krim, Kiera, kita lihat siapa yang menang. Kamu coba dapat sedikit sama itu, dan masih sisa banyak. Jadi, kamu mungkin menyesel menopatkan dirimu ratu es krim. Tanya enggak, Mikey. Karena aku memang seperti itu. Kalau enggak percaya, silakan dan lihat sendiri. Tolong panggil aku, Yang Mulia. Apa? Kau diem aja. Huu, Ibu Suci Mutiara. Aku tahu sulit mengakui kelahan, tapi kamu harus belajar untuk berdamai dengan yang satu ini dan banyak lagi dalam waktu dekat. Yeay, donat. Aku penasaran kapan ini akan datang. Akhirnya, keindahan bulat ini adalah bagian dari tantangan hari ini. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang akan mengambil kue bulat ini. Atau donatnya. Maksudku, siapa yang tidak suka ini? Dan itu berarti kita mencempat saingan nyata dan adil di tangan kita. Hayo, Kyara. Jangan berpikir. Kunyahlah secepat mungkin. Jam terus berdetek dan itu berarti setiap detik sangat berharga. Tidak yakin tentang, Kyara. Tapi aku, aku tidak punya rencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana seorang pria di masa jayanya menyerah dan membiarkan orang lain menang? Orang seusia aku sedigenal sebagai lubang tanpa dasar, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa sama kamu, Mikey. Tapi kamu bukan satu-satunya yang bisa makan tanpa henti. Dan maaf, pria besar. Tapi sekali lagi, kamu harus tunduk pada kehebatanku. Aku tidak mau bikin kamu kesel, tapi kamu tidak sehebat yang kamu kira. Bukannya mau menabur garam di luka. Tapi untuk memperjelas, aku yang menang. Ya, ya sayang, hadapi faktanya. Kamu seorang pria di masa jaya, kalah sama gadis kecil. Sepertinya kita punya hidangan vegetarian di piring kita. Dan sebagai gadis kecil, kita tahu kalau aku jauh lebih ahli dalam makan makanan sehat seperti ini. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hanya karena pria bisa makan burger kiri dan kanan, itu tidak berarti jagung dan kacang-kacangan bukan untuk kita. Jadi, percepat atau perlambat kalau kamu bikin gampang, aku tidak akan mengeluh. Tapi kamu akan menangis di babak ini. Aku akan terus maju dan makan kata-kataku. Sebut saja itu seri. Gimana menurutmu? Aku 100% setuju. Aku tidak punya kemampuan untuk menggunyah sayuran ini lagi. Oh wow, kontainer kita sudah hampir penuh selama kompetensi ini. Dan penampilannya semakin buruk. Tidak bisa berdebat denganmu di sana. Tapi ini adalah kunci kemenangan. Oh tidak. Baik, jangan bilang gitu. Katakan aku tidak perlu ini. Kamu kira kita bakal dapat akhir cerita anak? Salah. Kita akan makan ini? Maafkan aku tidak memperingatkanmu, tapi kalau tahu sebelumnya kamu pasti lari ke bukit untuk sebelum mulai. Sekarang, kamu tidak punya pilihan. Giliranmu? Oh, ratutan tangan. Semoga kamu dapat campuran terbaik di dunia. Jangan khawatirkan aku. Setelah aku berkomitmen pada sesuatu, aku akan melakukannya. Semuanya mundur jaga jarak aman. Kira akan membuat smoothie paling gila dalam sejarah kuliner. Ah tidak, dalam sejarah manusia. Jadi, saat yang mencoba dipercaya. Dan lihat apa sebenarnya kami buat di sini. Untukmu, Mike. Untuk cinta, Kira.